Ya, Anda masih bersama saya Chris Santi di seputar Bandung, Rema Alam. Pemirsa kondisi jalan yang menghubungkan dua kecamatan di kota Sukabumi rusak parah dan bergelombang. Hal tersebut mengakibatkan sejumlah pengendara roda dua maupun empat harus berhati-hati saat melintas. Beginilah kondisi jalan akses penghubung antara kecamatan Lembursitu dan Baros, kota Sukabumi. Tepatnya di Kelurahan Sudha, Jaya Hilir dan Cikundul, Kami Siang. Kondisi jalur akses menuju kota Sukabumi ini rusak parah. Lebar lubang pun beragam dari 3 hingga 5 meter lebih dengan kedalaman mencapai hingga 15 cm. Hal tersebut menyulitkan sejumlah pengendara sepeda motor ataupun mobil. Mereka yang melintasi jalan rusak berusaha menghindari keubangan menyebabkan terjadinya kecelakaan. Bahkan pada malam hari, kondisi penerangan yang kurang membuat rawan terjadi tindak kejahatan. Sejak 5 tahun lalu, jalan tersebut rusak, namun belum ada upaya perbaikan dari pemerintah. Warga sekitar berusaha menutup lubang jalan dengan batu kerikil dan pasir. Namun pada saat hujan datang, material kembali hilang terbawa air. Jalan tersebut merupakan akses ekonomi masyarakat yang setiap hari dilalui untuk beraktifitas dan jalan menuju kota Sukabumi. Itu aja, nyerusak sekali Pak. Ini dari udah lama beberapa periode dari pemimpinan dulu mah, Bumuli lah. Bahkan sekarang pemimpinan yang kemarin mah, belum pernah ini diperbaiki. Tapi mudah-mudahan ya yang pemimpinan sekarang bisa berbaiki ya Pak ya. Nah sering sekali kecelakaan lalu intas motor, ada juga yang mau ke GSI, sering juga ada begalan dari sini. Karena jalan rusak, dia terjatuh, mungkin itu begal yang jadi kesempatan. Pengguna jalan dan warga sekitar yang setiap hari melintasi jalan rusak tersebut berharap, pemerintah segera memperhatikan kondisi ini. Budistiawan, Bandung TV